Cara dapet duit lewat keranjang oranye alias seris. Nah, buat kalian nih, teman-teman konten kreator, sebenarnya kan gue sering bahas juga ya, beberapa cara buat monetisasi atau cara dapet duit dari TikTok. Nah, biasanya gue jarang bahas nih, satu cara yang ini, yaitu gimana caranya kalian buat naktifin keranjang oranye atau seris. Nah, seris ini bisa dibilang satu salah satu produk TikTok yang dibilang baru-baru banget juga, udah cukup lama, tapi ya ini lumayan menghasilkan. Kenapa? Karena di sini bisa dibayar dari bawah. Dan modalnya bisa dibilang almost zero, nol. Kenapa? Karena yang modalnya adalah bikin video. Jadi konsepnya gini, seris itu adalah ketika kita bikin video, video khusus yang memang ditayangin cuma buat orang-orang yang beli. Jadi mungkin miripnya kayak only fans kayak ya, tapi only fans positif. Kalau only fans kan agak-agak negatif gitu, ini positif dan memang dia juga ada QC-nya ketat. Buat bikin seris, pertama kalian harus jadi kreator dulu. Ada syarat follower yang kalau nggak salah gitu ya. Nah, terus buat bikinnya gitu ya. Jadi, seris ini kalian bikin videonya formatnya bisa dua. Bisa portrait atau bisa landscape gitu ya. Tinggal terserah sih kalian mau nge-tagnya seperti apa. Nah, kemudian kalian bikin nih. Bikin serisnya, nanti upload ke TikTok, tentuin harga, ya nanti udah gitu ya. Sebenarnya TikTok bisa jual. Sesimpel itu. Sebenarnya gampang banget gitu ya buat bikinnya. Dan gue nggak bikin tutorialnya di sini. Tapi kalau misalnya kalian butuh tutorialnya, kasih tau ya. Kasih tau di komen kalau kalian butuh tutorialnya. Yang gue mau bahas di sini adalah gimana konsepnya supaya kalian bisa bikin seris yang rame. Karena ketika nyobain bikin seris, gue pernah bikin beberapa seris. Ada yang laku, lumayan. Yang nggak laku juga ada. Tapi dari sini gue menemukan, Oh, jadi ini ya perbedaannya antara yang laku sama yang nggak laku. Nah, jadi daripada kalian capek-capek, bikin terus udah gitu nggak laku, kan kesel ya. Bener nggak? Gimana cara bikin yang laku? Nah, sebenarnya simpel. Ada beberapa cara yang perlu dilakuin. Yang pertama, laku atau nggak laku? Kalau misalnya gue lihat, seris itu bener-bener tergantung dari topik yang kalian bawain. Ada demand-nya apa nggak? Kalau topik tersebut ada demand-nya, alias topik tersebut dicari orang, selamat orang membayar buat itu. Buat konten eksklusif itu dari kalian. Jadi, PR pertama itu bener-bener ngomongin tentang topik, niche-nya. Kategorinya menarik nggak? Orang percaya nggak lo bisa di situ? Kalau topiknya itu menarik, selamat goal. Tapi kalau topiknya nggak menarik, yaudah. Jadi, bener-bener nyawanya di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, ngomongin sama topik, ini juga nyambung sama judul, sama deskripsi, sama promosi kontennya yang buat ini seris. Jadi, judul tersebut, ya bikinlah judul dengan yang memang to the point. Yang orang ngerti tujuannya. Oh, seris ini adalah ini. Kayak contoh, salah satu seris gue, ada yang namanya, nama serisnya adalah ATM. Kelas, jadi seris afiliator TikTok Shop-nya. Di sini gue ngajarin orang gimana cara jadi afiliator. That's it. Simple. Dan itu, penjualnya cukup oke gitu loh. Nah, di situ. Kenapa bisa laku? Ya, gue lihat ya karena topiknya sih. Topiknya. Nah, ini yang kedua. Nah, terus yang ketiga, setelah kalian lihat judul dan nama, poin berikutnya, yaudah pasti kita kalau misalnya mau bagusan, butuh rating ya. Bener nggak? Rating itu bisa didapat dengan ya banyak orang yang beli dan ngasih ulasan. Bener nggak? Nah, buat dapetin ulasan kayak gimana? Ya, berarti kalian memang ibaratnya kalau menjanjikan apa dalam seris tersebut, ya penuhin. Gitu. Lo bikin memang seris itu ya, gue cerita nih, gue ngajak setahun orang cara jadi afiliator TikTok Shop gitu ya. Nah, berarti kan gue orang tau, cara-cara gimana sih? Gimana sih tip and ringnya yang perlu kalian tau supaya kalian bisa rame gitu loh. Jadi, afiliator TikTok Shop-nya. Gitu ya. Itu adalah poin yang berikutnya. Gimana caranya? Ya, bikin lah seris itu sesuai. Gitu. Nah, itu adalah cara ratingnya. Nah, terus apa lagi nih? Tadi kan gue bahas tentang risetnya, temanya, ratingnya. Nah, sebenarnya yang bagian terpenting sebelum dapet rating, kan harus laku dulu, bener nggak? Nah, di sini lah butuh marketingnya. Nah, di marketing itu ngomongin tentang personal branding dan ngomongin konten yang kalian bangun. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalnya kalian mau seris kalian rame, berarti kalian satu perbiak bikin konten dong? Udah jelas. Bener ya? Kontennya tentang apa? Ya, kontennya harus nyambung. Jangan kalian bikin seris tentang masak, terus konten kalian tentang olahraga. Itu kan nggak nyambung gitu loh. Orang nggak? Orang jadinya nggak trust juga. Makanya bikinlah yang sesuai. Gitu. Nah, terus, apalagi nih? Selain konten, kalian juga perlu bahas tentang personal brandingnya. Jadi, personal branding kalian mau di mana? Pastiin nyambung dengan seris yang kalian bawain dan pastiin itu semua sejalan. Dan jangan lupa juga buat minimal posting satu hari video buat mempromosikan seris itu. Karena dengan banyak video yang promosikan seris, itu bakal bikin seris kalian dilihat. Ketika dilihat, disitulah kalian bakal dapet orang-orang yang beli seris-seris pertama itu tadi. Gitu. Jadi, itu dia tadi. Empat tips gampang buat dapet duit lewat keranjang Orem atau TikTok seris. Terima kasih. Terima kasih.